Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi kembali melanjutkan agenda kunjungan lintas pelatnas. Kami sore giliran pelatnas taekwondo di Gorpop Kicibubur yang menjadi tujuan Menpora. Pada kesempatan ini Menpora berharap taekwondo yang sudah memiliki fasilitas latihan lengkap dan permanen, mampu berbicara banyak di ASEAN Games. Apalagi PBTI selaku induk olahraga taekwondo juga memiliki program kerjasama dengan Korea Selatan, berupa pertukaran atlet separing partner. Kendhati begitu Menpora meminta peningkatan fisik dari atlet taekwondo nasional jadi fokus utama pembenahan. Saya tadi memang melihat, saya minta sengaja untuk coba tarung, latihan langsung ya. Dan kita melihat memang dari sisi peningkatan fisik atau V2 mixnya harus dimaksimalkan lagi. Sementara itu pelatih kepala tim nasional taekwondo Rahmi Kurnia mengungkapkan dalam waktu dekat atlet taekwondo nasional akan berlaga di kejuaraan Jerman terbuka. Setelahnya mereka akan diboyong ke Korea Selatan untuk training camp. Rangkaian program ini bertujuan untuk memuluskan target PBTI pada ASEAN Games 2018. Dari awal memang kita mentargetkan satu medali emas untuk di pemerintah, tetapi di PBTI sendiri kami dibebankan, bukan dibebankan ya, tapi ditargetkan untuk bisa meraih dua medali emas. Menpora menegaskan kunjungan ke pelatnas-pelatnas akan terus dilakukan jelang ASEAN Games. Untuk saat ini fokus kunjungan dalam rangka memastikan pemenuhan kebutuhan dasar atlet. Angga Nuriski, Miss Bahul Munir, Kompas TV, Jakarta.